Halloween adalah alasan yang bagus untuk mengerjai teman kalian dan bersenang-senang. Ide-ide lelucon keren dalam video ini, catatlah. Kami berharap kalian mendapatkan waktu yang menyenangkan, yang menakutkan, dan melakukanlah. Nah, jam waker berdering. Jadi inilah saatnya untuk bangun. Mari kita lihat hari apa hari ini. Oh, aku lupa. Ini adalah Halloween di kalender. Itu kabar baik saatnya untuk beberapa lelucon yang menakutkan. Pertama kita perlu sedikit makeover. Dan sekarang mari kita bersiap-siap untuk lelucon pertama kita. Aku perlu balon, kain putih, dan spidol hitam. Lihat, itu hantu sungguhan. Aku tidak menyangka bahwa ini begitu nyata. Aku akan menggantungnya di kamar, Mia. Bagus, dia masih tertidur. Ini adalah kesempatanku, tidak akan ku lewatkan. Aku akan meninggalkan hantu di depannya dan tepat di bawah hidungnya. Bukan itu saja. Aku punya beberapa sarmu tangan yang sangat menakutkan. Aku akan mencobanya pada Mia agar berhasil dan bagus. Kebenuntungan pasti di pihakku hari ini. Tinggal menebarkan balon-balon ke seluruh lantai. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Sentuhan terakhir adalah lendir. Ini sangat bagus untuk perenggangan. Aku bahkan tidak ingin melepaskannya dari tanganku. Tapi aku butuhkannya untuk leluconku. Nah, itu saja. Aku harus pergi terakhir dan menutup pintu dengan poster di bimbatah. Apa-apaan itu? Mumi, aku telah diserang oleh hantu. Sebentar, itu tidak terlihat nyata. Ini mungkin semua yang dilakukan Suzy. Apa yang terjadi dengan tanganku? Tenang, Mia. Jangan panik. Ini mungkin sarung tangan. Baiklah. Saatnya untuk berurusan dengan Suzy. Apa yang dia pikir lakukan? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Ada apa yang di wajahku? Sialan. Sungguh caranya mengerikan untuk mulai hari. Ayo, Suzy. Dinding? Kenapa ada dinding? Ini semacam kegilaan. Hai, Mia. Selamat Halloween untukmu. Kamu memintanya, Suzy. Aku akan membalasmu. Sekarang giliranku untuk melakukan lelucon. Percayalah, ini akan jauh lebih menakutkan. Dan aku menggunakan meja kayu dengan lubang yang ada di tengah dan kain hitam. Menurutku ini terlihat sangat seram. Dan bagian bawahnya juga perlu dibuang. Seperti ini dan sudah bagus. Setengah selesai. Dan kita isi semuanya, sehingga tidak bisa melihat apapun. Apa penampilanmu dengan baruku? Bukankah menakutkan? Untuk menciptakan suasana seram, kamu harus menyalakan film horor dan merendupkan lampu. Sekarang keheningan total. Lihat saja, aku bersembunyi di bawah meja. Oh, film horor. Bagus. Aku sudah lama ingin melihatnya. Ada popcorn juga di sini. Oh, sangat bagus. Tapi seperti ada yang salah dengan itu. Aku pasti sedang membayangkan... Oh, aku khawatir itu bukan Susie. Itu kejutan. Seorang menggigit jariku. Aku harus lari. Maafkan aku, Mia, tapi aku tidak akan berhenti sekarang. Aku punya banyak lelucon lagi untuk dilakukan. Untuk yang berikutnya, aku akan menggunakan tangan palsu ini. Ini terlihat seperti asli. Di mana kotak peralatannya? Kita perlu mendapatkan bor? Oh, bagus. Aku akan menggantungkan sesuatu di bimbing. Sudah waktunya untuk mendekorasi rumah untuk pesta, tapi tidak ada yang keluar. Aku melihat kau merlukan bantuan. Lihat, apa yang aku punya? Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih, Susie. Oh, aku ingin bersin. Oh, tidak. Lenganku berlubang. Tolong aku. Apa yang akan kita lakukan? Oh, tidak. Lubangnya sangat besar. Aku sangat sakit. Aku tidak bermaksud begitu. Dia membelinya. Aku tahu itu akan berhasil. Apakah ini? Tangan Susie. Ini tidak nyata. Aku pasti ditipu lagi. Baiklah, saatnya untuk membalas. Mari kita lihat apa yang aku punya. Bisakah kita... Oh, iya benar. Kepalaku botak sangat cocok untuk lelucon berikutnya. Kita menaruh beberapa silikon di atasnya. Terlihat bagus. Kita tinggal menambahkan darah dengan menggunakan cat merah dan mengoleskannya ke seluruh perban putih. Kemudian dengan hati-hati memungkusnya di sekitar kepala. Itu juga akan membuatnya takut. Ini terlihat sangat menyeramkan. Aku akan memakai wig agar Susie tidak curiga. Sangat manis. Pelakat adalah sentuhan rakyat. Aku akan meninggalkan di punggungku. Itu akan memprovokasi Susie. Cukup duduknya waktunya untuk pergi. Halo, Mia. Duduklah untuk menonton film horror bersama. Apa itu di punggungnya? Sudah lama sekali sejap. Aku menarik kuncir siapapun. Apa-apaan ini? Aku pikir saya merobek semua rambut Mia. Kejutan. Itu sangat lucu. Aku yang membuatnya. Trik atau suguhan? Kita kedatangan tamu pertama kita. Hai, ini untukmu. Kamu harus mendapatkan beberapa permen, tidak sekaligus. Tidak apa-apa, aku akan berinya pelajaran. Aku akan membuat telur coklat spesial. Aku akan mengambil yang asli, menusuk masing-masingnya dengan tokat kayu, mencelupkannya ke dalam coklat, dan menambahkan pembungkus. Trik atau permen? Ini kamu lagi. Di sini aku telah membuat berapa suguhan baru. Mari kita lihat seberapa besar kamu menyukainya. Langkapan yang luar biasa. Sepertinya aku mau ambil semua yang mereka miliki. Aku suka kejutan kinder. Apa ini? Ini telur mentah. Salat menjijikan. Aku sudah merasakannya dan aku tidak ingin berhenti. Aku perlu melakukan lelucuan baru. Aku menggunakan labu simbol Halloween yang paling utama. Aku punya Jack O'Lattern yang sempurna. Yang harus aku lakukan sekarang menaruh beberapa lilin di dalamnya. Aku pikir aku akan meletakkannya di bawah tempat tidur Susie. Untungnya dia tidak ada di sini. Aku harus cepat-cepat sebelum dia datang di sini. Bagus. Obor Jack sudah terpasang. Tapi bukan itu saja. Aku akan membutuhkan sepatu Susie untuk beberapa cat merah. Aku akan mengolesi lapak kakinya untuk meninggalkan jejak kaki berdarah di karpetnya. Tidak ada yang seperti lelucuan klasik ini. Ini sudah bagus. Tepat sekali. Waktunya kita untuk pergi. Hari ini merupakan hari yang sangat sibuk. Aku sangat lelah. Apa-apaan ini kelihatannya seperti darah. Ibu aku takut. Seorang ada di kamarku. Pasti bersembunyi di bawah tempat tidur. Benar saja. Keluar sekarang. Kamu sangat mudah dipengaruhi, Susie. Kenapa aku tidak berpikir bahwa itu adalah luconmu lagi? Berhenti tertawa, Mia. Ambil itu. Tidak kena. Tidak kena. Aku hanya bercanda dan dia sudah melempar bantal ke arahku. Aku akan balas dendam dan aku pikir aku sudah mendapatkannya. Aku akan mengambil handuk putih salju ini, membentangkannya di lantai dan meninggalkan jejak tanganku yang berdarah di atasnya. Aku akan perhatikan hal itu membuat Susie lebih takut daripada apapun di dunia. Itulah efek yang aku inginkan. Bagus. Aku akan meninggalkan beberapa cetakan lagi. Sekarang kalian bisa menggantung handuk. Hanya dengan begitu, kamu tidak akan curiga. Kita perlu memikirkan sesuatu yang lain. Bagaimana kalau kita menaruh cat merah langsung ke dalam pancuran? Itu pasti akan menakut-nakuti Susie. Ini sangat berhasil. Dan yang terbaik dari semua aku tidak akan menenggalkan bukti apapun. Mandi darah akan menjadi kejutan yang lengkap baginya. Ide sangat yang brilian. Aku akan meninggalkan pesan sabun yang menakutkan di cermin. Ini akan menjadi yang terakhir bagi Susie. Aku sedang mengawasin. Aku pikir itu sudah cukup menyenangkan. Aku ingin sekali melihat bagaimana Susie bereaksi dalam semua selucon ini. Yang penting jangan sampai kamu berikanku sebelum kamu mengetahuinya. Waktunya untuk bersih-bersih. Mandi akan membuatku rileks. Sungguh air yang menyenangkan. Tapi kenapa warnanya merah? Aku akan mengerikan diriku dan menemukannya. Oh, tidak ada darah di handuk. Apa-apaan itu? Seorang mengikutiku. Ini adalah mimpi buruk. Aku harus keluar dari sini. Ayo cepat pergi. Kabur. Wow, sungguh setumpuk besar Puppets. Aneh. Aku pikir milikku rusak. Aku tidak bisa menekan tombolnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apa? Afobe berhenti mengendusnya. Kamu tidak bisa memakan itu. Salah. Puppetsnya berterbuat dari selai jeruk dan rasanya lezat. Wow, wow. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Nah, tidak banyak yang tersisa. Aku melakukannya dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Sekarang kamu. Mungkin Puppetsku juga permen. Aku rasanya tidak terlalu kaku. Oh, itu coklat. Aku bahkan lebih beruntung daripada yang aku harapkan. Coklat putih favoritku dengan permen di dalamnya adalah kombinasi yang sempurna. Aku harap aku bisa mencobanya. Itu poin yang bagus, Fobie. Aku tidak akan berbagi. Mia ada cat di seluruh wajahmu. Masalah besar. Aku bisa perbaiki dengan cepat. Itu saja. Sudah hampir bersih. Lebih baik. Aku ingin tahu selai jeruk atau coklat. Sepertinya tidak keduanya. Ini adalah ikon Puppets yang sesungguhnya. Ini keren kita bermain. Ya, Tuhan ini sangat menyenangkan. Ya, aku pasti bisa menggunakannya sekarang. Wow, keripik. Ini berita bagus. Tapi mengapa masing-masing dari kita hanya memiliki satu toples? Tidak tahu. Aku pikir kita harus tetap mencobanya. Ada apa, Fobie? Aku belum mengerti. Keripiknya terbang tepat ke matamu. Itu lucu. Aku tidak melihat apapun yang lucu. Aku pikir toples itu kosong. Itu saja. Aku pasti akan segar kembali. Saatnya meriksa apa yang ada di dalam toplesku. Aku harap ada porsi yang lebih besar. Biar kulihat. Tidak mungkin toples ini tidak ada dasar dan juga tidak ada keripik dalamnya. Dani, lihat meja. Itu mereka. Bagaimana mungkin aku bisa melewatkan mereka? Aku pikir ada selusin di sini dan tentu saja lebih baik. Selamat untukmu. Apa yang salah denganmu? Aku pikir aku menghirup bumbu itu. Aku benar-benar ingin bersin. Fiu. Sekarang saatnya untuk penyegaran kembali. Kita mulai. Kamu menghancurkan semua keripikmu. Oh tidak. Mia, jangan membuat kesalahan yang sama sepertiku. Percayalah. Aku tahu bagaimana menangani makanan. Wow, keripiknya banyak sekali. Mereka tidak akan habis. Ada ratusan tumpuk kan ini? Wow. Apakah boleh aku coba? Tentu saja tidak. Jauhi makananku. Aku bisa mengatur sendiri tanpa bantuanmu. Sungguh luar biasa. Bagaimana Anda bisa masukkan semua ini? Aku mampu melakukannya lebih dari itu. Wow, sepertinya ada yang tersedak. Saatnya menyelamatkan Mia. Sebentar, aku sedang dalam perjalanan untuk membantumu. Terima kasih banyak, Dani. Kamu benar-benar teman sejati. Tapi apa yang salah dengan kola ini? Mengapa ia memercikiku kemana-mana? Sungguh mimpi buruk. Aku basah kuyuk. Aku bahkan tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Betapa banyak Kit Kats. Aku tidak akan mengatakan ada banyak sekali. Sepuluh saja sudah lumayan. Dan Fobie hanya memiliki satu pecundang. Tapi aku syukur ini pasti enak. Tapi aku yakin ini adalah yang paling lezat dari semuanya. Oh, sungguh lapisan coklat yang tebal. Bagus sekali. Aku juga menyukai waffle dalam Kit Kat. Kamu melempar remah-remahan pada kami. Maaf, itu keluar secara tidak sengaja. Kita akan mengingatkanmu tentang itu. Lain waktu, tetapi untuk saat ini Mia harus melanjutkannya dengan coklat. Aku pikir ini ada yang bagus. Betapa cerdik dan cepatnya kau menyingkirkan pemungkusnya. Keren. Aku tidak membutuhkannya sama sekali. Aku hanya tertarik pada coklat. Aku tidak bisa memotongnya dengan garpu dan pisau. Aku bisa melakukannya tanpa mereka. Sungguh luar biasa enak. Ini luar biasa. Ini tak terbentuk. Ini adalah bar terbaik yang pernah ada. Kemana sopan santunmu, Mia? Kamu tidak terlihat seperti dirimu sendiri. Satu batang permen telah jatuh. Cepat angkat. Aku tidak ingin terkena tangan panasmu. Dhani sadarlah. Kamu memiliki seratus batang permen lagi untuk dimakan. Fobie benar. Lanjutkan dengan itu. Kalian tidak bisa melakukannya begitu saja. Ini perlu pendekatan khusus. Aku telah memutuskan untuk membangun sesuatu yang besar. Kalian belum pernah melihat struktur seperti itu sebelumnya. Aku yakin. Ini benar-benar luar biasa. Aku akan membutuhkan tangga untuk sampai ke atas. Selesai. Ini adalah batu batang manis terakhir. Jangan pernah memintaku untuk turun. Di sini sangat menyenangkan. Jika kamu tidak mau. Baiklah. Ini bagus untuk kita. Maafkan aku, Dani. Tapi pembangunan ini sudah selesai. Oh, tidak apa yang telah kau lakukan. Aku berusaha keras. Tidak ada pilihan lain. Kita harus mengambil langkah ini demi coklat. Dan kami tidak menyesali apapun. Ini sangat berharga. Kapan lagi kita akan mendapatkan kesempatan untuk menikmati makanan manis itu. Ini bisa saja dibuang. Di sini laku. Semoga kalian tidak merindukanku. Aku merasa sedikit kusih. Untung aku memakai helm. Betapa lucunya kamu. Akhirnya aku memiliki porsi terbesar. Seratus coklat sekaligus. Berapa banyak yang kamu dapatkan? Dani hanya perlu satu. Itu konyol. Aku rasa tidak. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang menyenangkan tentang hal ini. Lihat. Ada lebih dari satu permen karet dalam satu kemasan. Ini bagus. Mia, maafkanku. Aku tidak berpikir aku akan memukulmu. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara kipas permen karet yang sungguh ini. Aku akan lebih bagus lagi jika mereka tidak membuang sampah di mana-mana. Kamu sangat pendendam. Kalian seharusnya tidak memukulku. Apa yang kau lakukan, Dani? Ini terlihat aneh. Tapi ini sangat nyaman. Sebentar. Dan aku sudah memasukkan semua permen ke dalam mulut. Dan sekarang lihatlah gelembung-gelembung yang bisa aku tiup. Wow, kamu harusnya bekerja di sirkus. Aku harap itu adalah pujian. Jika demikian, terima kasih, Mia. Bravo, itu hebat. Sekarang giliranmu, Mia. Wow, kamu melepas bumbungkusnya lagi sekaligus. Itu mengagumkan. Aku bisa melakukan trik seperti itu dengan mudah. Aku juga bisa menyedot permen karet di mulutku dengan penghisap debu. Wow, sungguh gelumbung yang besar. Aku pikir sudah waktunya aku meledakannya. Maafkan aku, Mia. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku lebih suka menutupi diriku sendiri. Apa yang kau lakukan, Dani? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini mungkin karena permen karetnya ada di seluruh wajahku. Sepertinya ada sesuatu yang salah denganku. Kamu baru saja mengupas alismu kembali. Sungguh ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak peduli ini salahmu. Tapi aku akan baik-baik saja. Sudah waktunya bagiku untuk melahatih rahanku juga. Hati-hati, Fobie. Kamu juga bisa mencahkan meja. Aku terburu-buru untuk melepaskan bungkus permen. Maaf. Apakah kamu pernah memiliki permen karet? Bagaimana kamu bisa melakukan begitu banyak makanan dalamnya? Ayolah, itu bukan apa-apa. Itu bukan masalah besar. Fobie, kemana kamu akan pergi? Berhenti, aku memegangmu. Dani, tidak ada gunanya. Balonnya sangat besar. Kita harus melakukan penyelamatan. Ada jangan keluarnya. Kamu perlu menembak-nembakan ketapel dan meledakan balonnya. Baiklah, itu bukan ada yang buruk. Aku pikir aku bisa melakukannya. Di sana kamu lewatkannya. Biar aku di sini coba. Apa kamu yakin? Oh, gelembungku meledak. Berhasil, tapi sekarang jatuh. Aku akan mencoba menangkapnya. Oh, tidak. Kamu gagal lagi. Maaf, aku sudah mencoba yang terbaik. Terima kasih. Kami harap kalian menikmati makanan yang enak dan bersenang-senang saat menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.